Selanjutnya kita akan ajak tamu kita untuk menerima tantangan Kurang abdul kalau kita gak ajak mereka di Tonight Challenge Baiklah kita langsung ke setnya tirain itu sama-sama Di tantangan kali ini kita akan menguji seberapa jujur ya Masing-masing dalam mendeskripsi-pikian Ya nanti ya Seberapa jujur masing-masing dalam mendeskripsikan gambar yang ada di balik kertas yang sudah dibagikan pada masing-masing peserta Jadi kita yang ngejelasin boleh jujur boleh enggak Boleh jujur boleh enggak Jadi sesuka hati aja ya Nah seberapa jujur loh makanya Lo orang jujur atau enggak ya kan Nah ST dulu akan menjelaskan kepada Vincent Siap dibuka gambar pertama Ya waktunya berapa detik 30 detik Oke silahkan ST Ada manusia yang punya Bukan manusia tuh Manusia ya ingat Manusia itu hidungnya kayaknya kebalik Terus kelihatan disini dia itu matanya juling Dimana keubanan dia itu terpampang nyata juga Dan apabila kerutannya pun mencungkirili Mencungkirili apa? Ada loh mencungkirili dahinya Dan terlihat juga disini Ada lubang ya Waktu habis Coba saya amalkan lu gambarnya Oh iya 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 Vincent bagaimana penjelasan tadi jujur atau tidak? Jujur Aku orangnya memang jujur banget ya Kenapa? Enggak, enggak, enggak jujur Enggak jujur Enggak jujur 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 Tadi ada apa aja? Ada manusia Hidungnya terbalik Matanya juling Matanya juling Ubanan Terutannya banyak Ubanannya mengcungkirili menurut gue Jadi agak kelihatan Apa itu sih? Cungkirili itu bahasa gue sendiri Semua orang emang enggak akan ngerti Cuma gue tau ya Gue sendiri yang ngerti Tapi gue emang jujur Mas, lama banget mas Tapi gue jujur sih Enggak ini mas yang ini Jadi nonton Kutusannya kebalik lagi Ini gambarnya Oke, kejujur Ayo Coba di zoom Berarti jujur ya Selanjutnya Mas Ayu bisa menambah ke Dek Ferry Salif nih Silahkan ini 30 detik dari sekarang Orang Gendut banget Cuma pake celan dalem Terus diatasnya Dia bawa meja Dia merangkak kayak bayi Diatasnya ada Cangkir kali ya Cangkir Terus ada pot Terus ada Jongkok gitu Kayak mau Kalau menurut aku sih Kalau menurut aku sih Coba gini Kayaknya sih Tuh 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 Banak Jujur 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 Wah itu kan Kayak cendal Tapi dia gak jujur Ini bukan orang Ini bukan orang Itu bukan orang Ini kan patung ya Itu Vincent Bukan Ini bukan orang Tapi wujudnya manusia Dia menjelaskan Itu patung Berbentuk orang Pake tanah dalem Berarti Ferry benar Tidak jujur Vincent silahkan sekarang Oh Vincent Vincent menjelaskan pada ST ya Langsung aja ya Oh 30 detik dari kemarin Silahkan Ada lemper Boong nih Boong lo Udah gak jujur Eh gak burger 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 Lemper Kayak sofa Sofa burger lah Terus ada orang Ada orang Senyum Boong 5 4 Ada timunnya lagi Ada timun Ada lemper Bukan burger Bukan burger Burger sofa Dia dari penjelasannya Ragu-ragu Berubah-ubah terus Berubah-ubah terus Nggak yakin Sofa burger Berarti dia orangnya Gak perfeksionis Menurut ST Gak jujur Menurut gue dia menjelaskannya Secara kurang jujur Menurut gue kurang jujur Oke kita lihat bersama-sama gambarnya ya Mereka gak tau I'm a good liar Men Batik Vincent jujur Tapi ada timun kesukannya Vincent Gantian Gantian Sekarang gantian Gue ya Oh ya mbak Ferry dulu ya Ada Belum Belum dimulai Belum Kita mulai 30 detik dari sekarang Ini kayaknya ada binatang apa ini ya Warnanya hijau mukanya Ada kayak Ini permadani atau bukan Oh iya bukan Kaleng Itu ada kaleng Oke Terus kemudian ada Ada rodanya dua Disini Terus Kenapa ada gedung disini Ada gedung Ada rodanya Tapi Ini warnanya hijau Semuanya Terus kemudian Ada Ada kakeknya desta tuh disini Oke Cuman gue anehnya Pake belangkon disini Iya iya Waduh Makin ribet ya Ada kakek-kakek Pake belangkon Terus ada orang Gede banget Warnanya hijau Gitu Ada roda Udah itu aja penjelasan gue Ya oke Gak usah dihitung Baiklah Vincent Kira-kira Mas Ayu Jujur Gak jujur Gak jujur ya Belum dikenal gue Tadi penjelasannya adalah Ini binatang apa Belum tau binatang apa Kenapa Dia bilang mau Binatang sama orang Masa gak bisa ngebedain Binatang sama orang Benar Kenapa ada gedung juga disini Iya kan Arti-ubah ada orang Pake belangkon lagi Puluh Kita liat gambarnya Apakah Ferry Salim Orang yang jujur Atau tidak menjelaskan Deskripsi gambar Ini dia Jujur Mana gedungnya Mana gedungnya Itu halusinasi Ini bukan ada gedung nih Wah buah dia Emang gak jujur banget Jauh banget ya Ini bukan Orang hijaunya benar Tapi kan ada gedung Mana gedung Mana gede Yang nipunya paling gede Ini ada kakek-kakek Matanya ini jago Di balik ini ada gedung Disini nih Gak mungkin keliatan Di belakang Bentar Tuh Oh iya Ada Ada apaan Ya atap di tangan Ternyata Kebanyakan Dari grup ini Memang tidak jujur Dari grup ini Lebih jujur Terlihat Dari wajah-wajahnya Berarti Ferry Salim Bukan orang yang jujur ya Saya bukan orang yang jujur Tapi saya orang perfect Perfecto Perfecto Saya sebelum menutup segmen ini Saya mau berbicara sedikit soal perfeksionis Silahkan Katanya Saya pernah dikasih tau sama temen saya Sesuatu hal itu di dunia tidak ada yang 100% Ketika lo terus berusaha untuk mencapai 100% Lo udah sampai titik 80% Lo gak puas lo pengen ke 100% Lo gak akan nyampe 100% Tapi lo akan balik lagi ke titik 50% Terima kasih sekali lagi buat Ferry Salim Dan juga Mas Ayu Anastasia Sukses selalu karirnya Kesehatan dan juga keluarganya Salam buat tembunya Salam juga buat anaknya Terima kasih banyak Perfeksionisannya itu Tidak menjadikan seseorang Jadi ambisio Bukan harus ada pesen-pesennya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih